Kali ini kita akan bahas bata puluhan juta, biar gak panjang lebar, bumper dulu Halo semuanya selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik itu departable ataupun desktop audio Berbicara soal brand view, saya sendiri kalau bicara soal inner monitornya Bukan fan dari inner monitor mereka karena inner monitor mereka terlalu basic Bukan berarti saya gak suka bass, sebenernya saya suka bass Tapi bukan bass yang terlalu berlebihan juga sih Tapi tentu saja ini jelas bukan inner monitor Kalian bisa lihat sendirinya adalah sebuah digital audio player atau DAP TOTL dari Vio Yaitu Vio M17 Memang bukan rilisan yang baru-baru banget sih DAP1 ini dirilis mungkin sekitar akhir tahun 2021 lah kalau saya tidak salah Dimana DAP ini ditenagai oleh Dual ES9038 Pro dan Dual THX AAA 788 Plus Dan untuk wirelessnya sendiri ditenagai oleh chip Qualcomm QCC 5123 Untuk baterainya sendiri bukan main-main, bukan kaleng-kaleng Yang yaitu 9200 mAh untuk baterainya Itu baterai terbesar yang pernah saya lihat dalam sebuah DAP mungkin Mungkin kalau Alstair Lankan mungkin lebih besar, saya gak tahu ya Tapi yang saya pernah punya ini paling besar sih kapasitas baterainya Dengan layar juga salah satu yang terbesar juga 5,99 inch Dan jacknya dari inner monitor ini juga tidak kompromi Lengkap banget kalian mau 3,5, 6,3, 4,4, 2,5 ada semua di DAP1 ini Untuk harga sendiri batu bata ini dipasarkan di angka 26 jutaan Untuk pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya Kalau mungkin kalian mau lihat lah Dan untuk sponsor video kali ini tidak ada Jadi gak ada sponsor, ini kita gunakan nanti untuk review-review ke depannya juga Karena memang cukup cocok dengan saya Untuk packagingnya sendiri pernah kita bahas di video terbisa Kalian bisa cek aja di link di atas Dan untuk kelas TO-TL sendiri menurut saya packagingnya sudah superb Sudah sangat lengkap juga Diberikan fan, aksesoris tambahan Dan juga diberikan case Walaupun disini kita gunakan yang silikon Tapi ada case, leather case-nya itu point plus lah Kalau kita bandingkan dengan Alstair Lankan kan mereka pelit untuk case-nya Dan harus beli lagi 1-2 jutaan Itu gila sekali Kalian yang beli DAP udah mahal-mahal Mesti keluarin lagi untuk beli case Kalau disini sudah include Dan kami berikan skor A untuk packagingnya Memang masih belum packagingnya ini Sensasinya memang masih belum sekelas Hibi Yang memberikan koper gitu Hibi R8 Ataupun AK yang menggunakan kotak dari bahan kayu Itu eksotik banget, saya suka sih sebenarnya Tapi disini gak hanya kotak biasa aja sih Tapi itu sudah lebih dari cukup sih Di kotak kan dibuka sekali mau diapain lagi Masa dibawa-bawa terus Kan gak mungkin Oke kesan dari DAP 1 ini Dia memiliki desain yang kaku dan industrial look banget Terbuat dari bahan aluminium unibody Unibody yang berwarna hitam seperti ini Kalian bisa lihat-lihat sendiri aja Membuat DAP ini seperti batu batah hitam Yang tentu saja berat Beratnya ini adalah 610 gram Dan setara dengan 3 kali smartphone umumnya Kalau misalnya Samsung S23 Ultra itu 200 gram Ini 600 gram Jadi 3 smartphone kalian bawa Kalau kalian bawa smartphone jadi total 4 smartphone Kalian bawa di tas kalian Itu ya pertimbangan untuk kalian Karena memang ada sebagian orang yang suka yang portable Ada yang suka yang ringan-ringan Ada yang suka mini-mini seperti ini Ini besar banget jadi kalian lihat perbandingannya Seperti ini Ini cuma 1 per 6 nya lah 1 per 6 dari Vio M17 Dari Asian M0 Pro ini Untuk jacknya sendiri Dia sudah lengkap Jadi ada 6,3 Ini langka sih 6,3 35 25 Dan 4,4 mm Dan disini ada volume port Cukup responsif volume portnya Di bagian samping juga ada tombol volume tambahan disini Plus minus disini Bisa kalian Disini ada tombol power Plus minus untuk volume juga Sebenarnya disini untuk Tombol mode nya Kalau kalian mau mode yang DC Yang pake dock nya bisa disini Disini juga ada grill Bisa berwarna-warni Grill nya RGB Untuk kalian anak gamer Pasti senang nge-RGB-RGB Lalu kalau kita turun ke bagian bawah disini ada RCA koaksial disini Saya tutup lagi aja Karena gak pernah dipake Disini ada 2 USB-C Satu untuk transfer file Dan satu lagi untuk nge-charge Disini yang untuk transfer file Disini yang untuk power Sementar Yes USB host Oh disini Sorry ini yang power Ini yang USB host nya Disini untuk DC mode nya Disini juga ada micro SD slot nya Di bagian sini Dan disini ada tulisan Apa ini S9038 Pro Disini juga ada grill lagi Dan disini ada beberapa tombol Tombol keramat Yang ada di semua DAP Play, pause, previous, next track Disini ada satu tombol Yang bisa kalian customize Dan disini ada tombol Atau switch untuk hold Jadi ya itu sih Kalau bagian belakangnya sendiri Ada motif-motif seperti ini Tapi fingerprint magnet banget Tapi ya bisa dilapsi Jadi motif-motif seperti Karbon-karbon keramik Gitu lah Yang tidak beraturan Dan juga ada sticker ajaib disini Jadi very-very Pleasing banget Untuk dilihat Tapi saya yang fingerprint magnet Jadi saya taruh gini Udah Nengket tuh Nempel Untuk build quality nya sendiri Ya Ada yang suka Ada yang gak Mungkin kalau yang cari Yang futuristik-futuristik banget Mungkin gak terlalu suka Dengan industrial seperti ini Untuk build quality DAP Vio M17 ini Kami berikan skor A DAP ini memiliki build Yang badak banget Serta ukuran yang juga Gak kalah badaknya Setelah kita bahas user experience DAP 1 ini Oke untuk user experience DAP 1 ini Sama halnya sih Seperti kalian menggunakan Handphone lah Jadi tidak berbeda Sama seperti DX300 Juga mirip-mirip gitu Tapi kalau di handheld Seperti ini Pegel banget disini Kan kalian bisa lihat Nyala grillnya Seperti ini Jadi kalau di handheld Gini bakal pegel Jadi saya prefer Untuk ditaruh Seperti ini saja Jadi langsung kita operasikan Langsung masuk ke Vio Music nya disini Jadi menu-menunya juga mirip-mirip Ya mirip-mirip Seperti Android lah Disini dia menggunakan Android 10 Sebagai operating systemnya Dan kita akan Fokus membahas Music player ini Jadi music playernya disini Kalian bisa pilih Macam-macam lagu disini Ini ada All song Lalu artist Lalu album Lalu genre disini Dan my folder Disini kalau kita play Dia akan seperti ini Kalian bisa ke bawah Kalian bisa lihat disini Menu-menunya standar lah Seperti music player Music player pada umumnya Previews next Selalu play pause disini Ini untuk Kalau kalian mau like Ini untuk Mau shuffle Next Untuk gimana namanya Apa yang loop Dan lain-lain itulah Untuk backnya sendiri Ini backnya sudah pakai gesture Seperti ini Jadi Saya familiar banget Karena saya sekarang sudah Androidnya semua pakai gesture Jadi Ya serasa kayak pakai HP biasa sih Dan responsif Tidak terkesan Nge-lag-lag sama sekali Kalau kita lihat Dari menu atas sendiri Menunya cukup lengkap Disini ada wifi Bluetooth Disini ada beberapa mode Kalian bisa pilih yang Pure music mode Itu seperti Mango OS di Ibasso juga USB deck mode Bluetooth receiving mode SPD FRX Ini saya kurang tahu Dan airplay Disini Ya that's it Sangat lengkap Lalu game-nya disini Juga ada 4 Kalian bisa Low Mid Medium Sorry High Dan juga Over ear Headphone Ini yang mungkin Harus colok Dengan Fan-nya itu PC-nya itu Lalu phone out Line out Disini Lalu balance Phone out Atau line out Disini Ada Invehicle View room Disini Saya juga tidak pakai All to DSD Ini kalian mengubah Semua Formatnya jadi DSD Tapi baterainya jadi boros Ini dark theme Saya suka Karena matanya Nggak sakit Lihat yang putih-putih semua Adjust the knob Lalu night light Auto rotate Dan Disable Battery charging That's it Cukup Cukup premium Menurut saya Cukup lengkap Cukup premium So far sih Ini DAP yang snappy banget Jadi kalian mau slide-slide Seperti ini juga Very-very fast Jadi tidak terkesan lag sama sekali Snappy banget Powernya pun lumayan Di DAP satu ini Outputnya pun Banyak lengkap Menurut saya Inputnya pun juga cukup menarik Bluetooth USB RCA Outputnya juga Lebih bagus dibandingkan Kelas harganya Lebih bagus dibandingkan DAP-DAP pada umumnya Cuma yang minusnya ini Beratnya aja sih Beratnya agak sesuatu Karena nggak akan enak Untuk dibawa handheld Atau digotong-gotong gitu Tapi kalau kalian pakai Untuk ditaruh seperti ini Saya rasa nggak akan bermasalah sih Untuk user experience sendiri Kami berikan skor A DAP satu ini memiliki UI Yang menurut saya Seamless Smooth juga Seperti HP-HP lah Kalau kita bilang Tapi memang ukurannya aja Yang agak badang Selain kita bahas sound quality DAP Vio M17 ini Arah suara dari Vio M17 ini Neutral Jadi tidak banyak bumbu Yang aneh-aneh Jadi kalian mendengarkan Inner monitor kalian itu Merupakan karakter asli Dari inner monitornya tersebut Karena tidak banyak bumbu Yang aneh-aneh Dihadirkan di DAP satu ini Oke Yang paling penting Tentu saja suaranya Tuh ini Bassnya ini cukup neutral Dan gesit Tidak ada kolorasi Yang gimana-gimana Cuma jadi lebih gesit aja Bassnya Lebih snappy juga Bassnya Tidak terkesan smooth juga Di smoothing bassnya Tidak Dengan kontrol yang bagus Tekstur bassnya juga Masih bagus dan jelas banget Untuk bagian midnya Juga sama Tidak banyak bumbu-bumbu Tidak ada sentuhan musikalitasnya Yang gimana-gimana juga Terasa bening Dan artikulasi ini Jelas banget Di DAP satu ini Mau female Ataupun male-nya Posisinya sama-sama pas Semakin bagus rekamannya Tentu akan semakin bening Suaranya di DAP satu ini Artikulasinya jelas Dengan eksekusi yang Matang Dan refine Untuk bagian travelnya Di DAP satu ini Dia menyajikan travel yang Padat dan rich Teksturnya neutral Tidak terkesan di smoothing juga Energinya pas dan keluar Dengan mikro detail yang bagus Dan secara kesuduhan Tonalitas dari M17 ini Kami berikan skor A Benarnya tonalnya ini Agak segmented ya Neutral yang kurang Bumbu-bumbu gitu Tapi namanya juga reviewer Jadi memang cari DAP DAP yang seperti ini Yang tidak terlalu banyak Bumbu aneh-anehnya Kalau DAP yang terlalu warm Memang saya suka Saya suka DAP yang warm Yang musikalitasnya bagus Tapi pada saat review Tentu saja akan Bias disitu Jadi bisa mungkin cari Yang neutral-neutral aja sih Selain kita bahas teknikalitas Dari DAP satu ini Presentasi dari DAP satu ini Sekali lagi memang Tidak banyak bumbu aneh-aneh Jadi ya Apa adanya Mungkin bagi sebagian orang Ada yang suka Ada yang mungkin Merasa terlalu boring Ya bisa juga Karena memang tidak banyak Bumbu aneh-aneh disini Tapi kalau untuk reviewer Tentu saja ini merupakan Salah satu tools Yang sangat-sangat Bagus untuk Mereview in-ear monitor Jadi tidak terdistorsi Dengan DAPnya Untuk timbernya sendiri Menurut saya Sangat bagus No aneh-aneh Mungkin kalau saya bisa Nitpicking sedikit Dia memang suaranya Ini agak condong Ke neutral Agak sedikit cold suaranya Untuk beli backgroundnya Jelas padat Dan pekat banget Untuk soundstage-nya Juga tidak usah ditanya lagi Megah dan luas Juga Jadi kalau kalian mendengarkan Inner monitor yang sempit Disini lebih terasa Lebih ada roomie Bukan roomie ya Apa ya Lebih luas lah Intinya Untuk detailnya Mikro detailnya ini Dipush to the limit Oleh DAP satu ini Jadi kalian bisa mendengarkan Mikro-mikro detail Dengan lebih tegas Tentu saja Dan secara muka Membelikan skor A plus Untuk teknikalitas Dari DAP satu ini Setelahnya kita bahas Pro dan cons dari DAP satu ini Cons dari DAP satu ini Ini adalah DAP terbadak Terbalki Yang saya punya Mungkin kalau kita bilang ini portable Ya Ya gak portable Portable banget sih Agak sedikit Besar aja Jadi mungkin masuknya Pada keturi DAP aja Bukan portable Digital audio player Atau portable Bukan ini DAP biasa sih Yang memang Lebih berat Mungkin kalau dibandingkan Smartphone ini Tiga kali Lebih berat Daripada smartphone Jadi kalian bawa Tiga smartphone Dengan membawa DAP satu ini 600 gram Kalau smartphone-smartphone Konvensional itu 200 graman lah Untuk gambaran Untuk pronya sendiri Jack dari DAP satu ini Sudah lengkap Jadi Sudah super banget Disini adalah Jack DAP yang terlengkap Yang pernah saya lihat Karena ada 6,3 mm Selain 44 25 dan 35 Untuk suara dari DAP satu ini pun Sangat-sangat Bisa diandalkan Apalagi kalau kalian reviewer ya Mungkin Orang umum Mungkin agak sedikit boring Mereka cari yang lebih warmer Warmer suaranya Disini memang Sangat-sangat reliable Apalagi kalian reviewer Dan mau mendengarkan Inner monitor Apa adanya Sesuai dengan karakter asli Dari inner monitor itu Pro yang terakhir ya Itu power dari DAP satu ini Tentu saja sangat Badak banget Mau nge-drive headphone Bisa menurut saya Tapi memang ada demanding Sedikit Kalau memang itu Dengerin planner yang Power hunger banget Itu mungkin agak sedikit Kurang lah Kurang proper aja Menurut saya Tetap desktop Menjadi pilihan utama Tapi kalau yang Ya kita bilang ya Masih 100 ohman ke atas gitu Harusnya bisa 100, 200, 300 ohm Itu bisa Tapi lihat lagi sensitivitasnya sih Untuk value for money Dari DAP satu ini Kalau kalian suka Dengan DAP yang Tidak aneh-aneh Tidak banyak bubu aneh-aneh Dan fitur-fiturnya lengkap Ini adalah salah satu Pilihan yang menarik Dan kami masukkan Pada kategori good value Dan kami berikan skor A plus Kesimpulan Vio M17 ini Saya cocok Dan mungkin Sementara waktu Akan menjadi daily driver saya Menjadi high end DAP yang akan saya hold Selama beberapa waktu Karena memang saya cocok Jadi akan mengurangi Distorsi saya Dalam menilai Atau mendengarkan In-ear monitor In-ear monitor Kedepannya Jadi lebih objektif Karena DAPnya Juga lebih objektif Tapi tentu saja Tidak semua orang itu Suka yang netral-netral Mungkin sekian dulu Untuk sharing Vio M17 ini Kalau kalian suka Jangan lupa subscribe Klik tombol like Follow Instagram TikTok And Discord kita Agar kalian tidak ketinggalan Rampai-rampai terbaru Mengenai dunia portable Dan desktop audio Jangan lupa juga Ada pengumpulan foto-foto Setup Kalian bisa kirim aja Di email di bawah Kalau memang sudah cukup banyak Nanti kita akan bikin Video react Kalau kalian ada pertanyaan Seperti M17 juga Feel free tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah ya Sekian dulu di video kali ini Saya Sebastian dari Sounding Ketip Amin undiri Sampai jumpa di video berikutnya Have listening Stay held and Ciao